Setelah belajar materi kursi WD, next, apalagi nih? Nah, ketika kamu sudah menambahkan materi kursi WD, yaitu basic HTML, CSS, dan JavaScript, gue mau kasih selamat dulu ke kamu. Karena kamu sudah punya fondasi yang kuat di web pro gaming. Nah, buat jawabnya, tergantung kamu mau fokusnya di mana? Frontend-K atau Backend? Kalau kamu mau lanjutin, kamu bisa pilih frontend dulu. Nah, tinggal kamu fokus pelajari berbagai framework UI. Misal ada PushRap, Tailwind, dan jangan lupa React.js atau View di pelajari juga. Nah, kalau kamu mau bisa buat sistem dan mau ngolah data, kamu lanjutin aja ke Backend. Belajarnya adalah bahasa server, bisa PHP, JavaScript, dan juga database. Bisa MySQL, Postgre, dan lainnya. Dan jika ada yang tanya pendapat gue, gue akan pilih Backend. Karena gue mau buat sistem sendiri. Sistem itu kayak sistem sekolah, sistem pengajian, old shop, dan lainnya, yang mana gue bisa mulai bangun sistem yang gue mau sendiri. Nah, bersamanya keduanya, yaitu kamu harus tetap belajar konsisten. Dan nggak ada yang namanya instan di dunia ini. Termasuk Pro Gaming. Nah, nextnya juga akan ada kurs database MySQL dan kurs lainnya yang gue buat perlahan. Tunggu aja ya launchingnya. Nah, sampai sini, apa yang akan kamu pilih? Lanjut frontend atau Backend? Jangan komen ya. See you in next video.